Ini gimana? Langsung aja ya? Ya intinya kalau mau main bebop, kita harus masain 12 kunci. Jadi yang paling sederhana kita bisa belajar scale. Dari satu scale bisa belajar semua dari 12 scale. Kemudian dari situ kita bisa kembangin. Basic dari scale itu sendiri, nanti ada dikembangin bisa jadi bebop scale. Bebop scale itu, dia ada kena flat 7-nya. Jadi... Itu juga nanti bisa dikembangin jadi 12 scale. Kemudian scale berikutnya yang paling sering dipakai di bebop itu scale virgin. Jadi itu setengahnya dari chord basic-nya. Jadi misalkan di C, jadi kayak gini. Atau itu bisa disebut half wall. Jadi bisa dikembangin dari situ. Di semua kunci. Kemudian yang paling penting tuh banyak transcribe dari player. Misalkan ada DCG Repsy. Terus Charlie Parker. Dan lain-lain lah. Kalau buat piano, yang paling bagus tuh main bebop. Ada Barry Harris misalkan. Kemudian... Hank Jones. Pada masanya. Ya mungkin segitu dulu ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.